Meskipun hanya berhadapan dengan tim pepabawah saat ini, tapi Newcastle harus tetap berhati-hati di sana dengan sampai mereka kehilangan 3 poin Dan gol cepat pun berhasil diciptakan oleh The Magpies melalui sayap cepatnya yaitu Saint Maximine Dari skema serangan balik, Newcastle United, Tierney mengirimkan umpan yang sangat baik Satu syuting dari Saint Maximine menggetarkan jala gawang Hult City Dua menit berselang, Woodburn mampu untuk membawa timnya menyamakan gendudukan Umpan-umpan yang sangat baik yang dipertanggakan oleh Hult City menghukum lini pertahanan dari Newcastle United Peluang yang luar biasa terbuka didapatkan oleh Saint Maximine, namun mampu tendangannya ditepis oleh Kipper Hult Lagi dan lagi Kipper dari Hult City mampu untuk mematahkan beberapa peluang emas yang didapatkan oleh Newcastle United Dan kali ini dua peluang beruntun dari Haaland dan Polsen mampu ia tepis dengan sempurna Dan akhirnya Kipper dari Hult City memungut bola yang kedua kalinya dari gawangnya sendiri Setelah Yusuf Polsen berhasil menambah keunggulan Newcastle melalui goal heading setelah memanfaatkan rebound dari tepisan Kipper lawannya Pergantian pemain Icardi masuk menggantikan Haaland Lagi dan lagi pergantian pemain yang berhasil dari pelatih The Magpies Newcastle United Sentuhan pertama dari Mauro Icardi mampu untuk menggetarkan jala gawang lawannya Umpan yang sangat manja dari Saint Maximine dan tanpa kontrol langsung tendang Icardi mampu menambah keunggulan Newcastle Selama adalah T easiest Tiap 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 Terima kasih.